Selamat pagi, menemani awal hari Anda di hari pekan ini, Net 5 kembali hadir dengan rangkaian informasi hangat dan menarik. Semangat sambut peringatan kemerdekaan Indonesia akan warnai Net 5 pagi ini ya Zain ya. Iya, pastinya Yusinta. Juga berbagai berita lain diantaranya tentang perkembangan kondisi 7 korban ledakan di sebuah pabrik baja di Karawang, Jawa Barat. Namun sebelum sampai ke sana, terlebih dahulu kita awali kebersamaan kita pagi hari ini dengan informasi dari Ciamis. Warga desa Cikupah masih menyandera sekor macan kumbang yang tertangkap selasa kemarin. Penyanderaan berlangsung agar pemerintah setempat turun menangani masalah satwa liar yang masih kerap turun ke permukiman. Kondisi macan kumbang yang ditangkap selasa malam lalu kini semakin memprihatinkan. Melemah dan tidak agresif. Luka di kepala macan pun hanya diobati dengan obat merah. Daging, domba, dan ayam sumbangan warga yang menjadi penopang hidupnya. Pasca penangkapan macan kumbang betina ini 4 hari lalu, warga desa Cikupah kecamatan Lumbung, Ciamis, Jawa Barat kembali resah karena menemukan jejak baru kaki macan lain. Jejak kaki macan yang lebih kecil ditemukan dekat kandang kambing, sementara di tempat lain ditemukan jejak kaki macan yang lebih besar. Warga pun membuat perangkap baru untuk menangkap macan yang masih berkeliaran. Empat bulan terakhir ini, aktivitas warga yang sebagian besar petani ini terganggu. Mereka khawatir menjadi korban ketika pergi ke lahan perkebunan dan pertanian mereka. Warga pun masih menyandra macan kumbang ini hingga pemerintah serius menangani teror dari binatang buas dan kepastian ganti rugi juga biaya operasional penangkapan penghuni Gunung Syawal ini. Jadi tolong dipahami oleh pemerintah daerah, kami menahan satwa ini bukan berarti kami akan komersilkan atau apa-apa. Tujuan kami hanya ingin perhatian, tolong perhatian, bantu kami karena kami sudah sangat menderita. Rabu kemarin warga meminta ganti rugi sebesar 100 juta kepada Balai Konservasi Sumberdaya Alam wilayah Tiga Ciamis untuk menyerahkan macan ini. Tindakan warga ini terancam hukuman minimal 5 tahun penjara dan dendam minimal 100 juta rupiah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Yopi Andreas melaporkan untuk NET.